Nah teman-teman beginilah cara saya memisahkan artemnya dengan cangkangnya simak di video berikutnya teman-teman Hai semuanya kembali lagi di betaplakat ID budekan cupang sekolah rumahan nah di video kali ini saya akan membuat video yaitu cara kultur artemnya tanpa erator dan pemberian pakannya pada bulayak ya teman-teman nah setelah kita kultur teman-teman ya selama satu hari ya tanpa erator nih ya artemianya tanpa erator kita kultur jadi kita menetaskan artemianya ya setelah menetas kita sediakan wadah ya seperti ini wadahnya teman-teman ya akuarium akwarium kecil kalau tidak ada bisa langsung disininya juga enggak tidak apa-apa ya Nah kan disini banyak sekali yang namanya cangkang-cangkang artemianya teman-teman nah kita tanpa saringan teman-teman tetapi kita menggunakan pipet tetes ya Nah bagaimana cara mengisahkannya maka dari itu saya akan menunjukkan kepada teman-teman ya cara pemberian pakannya kepada buriak ikan cupang kita nah jadi artemianya itu senang sekali terhadap cahaya teman-teman ya maka dari itu saya disini ada sebuah ponsel ya saya akan gunakan kameranya maksudnya saya akan gunakan senternya teman-teman nah kalau tidak ada senter ya bisa menggunakan handphone ya yang ada senternya ya saya hidupkan dulu teman-teman senternya ya kita tuangkan ya artemian kita yang telah kita putar tadi ke sini ke wadah ini teman-teman nah setelah ditaruh kesini nah kita di depan senter saja teman-teman ya senternya sudah menyala kemudian kita arahkan ke artemianya nah maka dia akan mengikuti cahaya teman-teman si artemianya ini nah bisa teman-teman saksikan ya mereka berkumpul menuju cahaya kemudian nah kita gunakan tipe tetes teman-teman ya kita akan sedot artemianya menggunakan tipe tetes ya kita jauhkan dulu cangkang cangkangnya teman-teman di sini ada cangkangnya di atas ya jangan sampai kita menyebut cangkangnya juga ke lubukan kita itu kan bang airnya asian apakah berpengaruh pada ikan kita atau lubukan kita nah karena di lubukan kita airnya banyak teman-teman maka tidak akan mempengaruhi ya jadi kita maksimalnya tiga kali dalam seminggu mengganti airnya teman-teman nah kemudian kita setelah teman-teman ya menggunakan tipe tetes ya oke lalu kita tuangkan ke lubukan kita teman-teman ya seperti ini jadi teman-teman tidak perlu menggunakan yang namanya aerator ya untuk mengkultur artemia tapi kalau punya juga tidak apa-apa ya teman-teman bisa gunakan juga yang penting kita bisa memberi pakan kepada budak kita ya agar tetap hidup ya berlangsung lama sampai budak kita bisa memberi makannya untuk air teman-teman ya semang mudah kan teman-teman ya caranya kita tinggal sediakan akuarium seperti ini kemudian senternya kalau tidak ada senternya kamera yang ada senternya teman-teman segini dulu video kita kali ini ya kita ketemu lagi di video selanjutnya jika suka videonya saya akan di like dan bagikan ke sosial media teman-teman ya boleh akan share dan terakhir jangan lupa saja terimakasih selamat menikmati selamat menikmati